Selamat malam pemirsa pakabar anda, kabar hari ini kembali hadir menghadirkan sejumlah kabar baik dari dalam negeri maupun mancanegara bersama saya Windy Wellington ya. Langsung saja pemirsa kita mulai, kabar pertama, pemirsa badan narkotika nasional menggerbek sebuah gudang di kota Tangerang, Banten. Narkoba disembunyikan di dalam karung-karung jagung. Kantor pengurus anak jabang PDIP di Desa Gado, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selasa dini hari dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal. Api sempat membakar tembok dan bumper mobil dan hingga kini kasus pelemparan bom Molotov masih diselidiki polisi. Kita beralih ke kabar lain ya pemirsa. Pasukan keamanan federal kembali menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang berkumpul di dekat gedung pengadilan federal di wilayah Portland, Oregon, Amerika Serikat. Unjuk kerasa anti pemerintah Irak terus berlangsung hingga Senin waktu setempat. Unjuk kerasa yang dikelar sejak minggu waktu Irak itu menewaskan dua pengunjuk kerasa, sementara 21 lainnya terluka. Pemirsa hakim pengadilan tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Matan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak setelah dinyatakan terbukti bersalah atas semua dakwaan. Kepolisian Australia menangkap setidaknya enam orang dan membubarkan demonstran Black Lives Matter yang berkumpul di kota Sydney pada selasa waktu setempat. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi fasilitas pembuatan dan pengembangan vaksin di Carolina Utara Amerika Serikat. Trump yakin vaksin COVID-19 akan ditemukan sebelum pemilu Presiden Amerika Serikat November mendatang. Persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah haji 2020 terbat. Pesta kembang api mewarnai peringatan 67 tahun genjatan senjata perang Korea pada Senin waktu setempat di kota Pyongyang, Korea Utara. Warga menikmati kemeriahan cahaya di tengah pandemi virus corona. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di kabar hari ini. Mewakili kuru yang bertugas, saya Winnie Wellington, ya pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.